Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar pemandangan yang simple Dengan menggunakan crayon oil paste 12 warna Nah kita buat dulu sketchannya ya Kita buat 2 buah batu Di sebelah kanan lalu semak-semak Sebelah kiri juga kita gambar 2 buah batu lalu semak-semak Nah digambar kali ini kita akan Gambarkan 2 buah gunung Kemudian ada pohon beserta beberapa Pasir atau tanah Nah teman-teman bisa mendukung karya kami Dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini Mudah-mudahan video yang kami berikan Bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Nah teman-teman juga bisa mengikuti program Les Gambar Online yang sudah kami siapkan Berikut dengan kurikulumnya Nah caranya teman-teman tinggal DM Ke Instagram komunitas generatif Atau teman-teman kontak PAWA Dengan nomor yang tertera di Instagram tersebut Untuk lebih lengkap teman-teman bisa cek Di deskripsi video ini Terima kasih Setelah sketsa yang selesai kita siapkan alat untuk mewarnainya Nah saya siapkan crayon 12 warna Saya pakai merek riba ya Lalu kita siapkan juga Sebuah kertas yang berbentuk lingkaran Nah ini fungsinya untuk menahan area Supaya tidak kena warna dari crayon Nah jadi kalau kita ingin membentuk sebuah bulan Atau matahari Caranya seperti ini ya Berikutnya kita warnai Sisi kanan dan sisi kirinya dengan warna merah Lalu batasnya membentuk pola melingkar Setelah itu kita gradasikan ke warna orangnya Yang orangnya tebal Lalu diberi asilan tipis Nah berikutnya kita campurkan asilan tipis ini Dengan warna kuning Sampai batas lingkarannya Nah disipel banget ya untuk langitnya Kali ini Lalu untuk gunungnya kita gunakan warna biru Kita pakai dua warna ya Biru tua dan biru muda Biru tuanya yang kobat blue Biru mudanya sky blue Biru tua kita gambarkan di sisi kiri gunung Dan biru mudanya di sisi kanannya Kita gunakan warna hitam sekarang ya Ini untuk tipis-tipis Ada asilan tipis di pohon Kemudian asilan tebal untuk batunya Nah batunya nanti kita campurkan ya warnanya ya Untuk tuan pohonnya kita gunakan warna hijau Dicampurkan ke warna hitam tipis tadi Lalu sisanya kita gunakan nanti hijau muda Nah ini hijau tuanya yang green ya Hijau mudanya ini yellow green Begitupun dengan semak-semak di bawah Untuk pohonnya kita beri asilan hitam tipis dulu sedikit Sebelah kanan dan sebelah kiri dari pohonnya Lalu kita gunakan warna coklat Dicampurkan dan sisanya kita gunakan warna kuning dukuh Nah sekalian kita warnai tanahnya dulu Karena sama-sama coklat Setelah asilan tebal Lalu kita beli asilan tipis Dicampurkan dengan kuning dukuh Nah atas dari tanah kita gunakan warna cream Ya mohon maaf ya teman-teman Kalau misalkan disini tidak runut gitu Dengan warnanya Karena ini bikinnya memang agak terburu-buru Nah semak-semak di bawahnya Nah hijau tua dan hijau muda Untuk batunya kita campurkan hitam tipis tadi Dengan warna putih Jadi membentuk ada tercipta warna abu-abu Nah kita rapikan gambar ini Menggunakan penebal Saya gunakan pensil 8B Teman-teman boleh pakai pensil kaca atau brush pen Nah semuanya ya Ditebalkannya Dan hasilnya seperti ini Nah ini pensi gambarnya yang simpel banget Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax